Sule dan Mahalini pelukan saat sungkeman Idul Fitri 2024, pacar putri Delina Cuma Salaman di Selingi Wejangan. Sule sempat memamerkan kebahagiaan bersama keempat anaknya pada hari Lebaran 2024. Meskipun tanpa pendamping hidup, Sule tampak seringah lantaran kekasih Rizky Febian, Mahalini, dan pacar putri Delina, Jeffrey Reksa, ikut serta melakukan sungkeman. Momen yang menarik perhatian publik pun terekam dalam video yang diunggah melalui kanal Youtube SL Media pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 kemarin. Tampak Sule sempat memeluk Mahalini cukup lama lantaran kekasih Rizky Febian kedapatan menangis. Namun berbeda dari Mahalini, Jeffrey Reksa yang terlebih dahulu sungkeman sebelum Mahalini, hanya bersalaman biasa tanpa berpelukan. Namun begitu, kekasih putri Delina tetap menerima perlakuan spesial lantaran ia mendapatkan wejangan dan harapan dari Sule. Momen bahagia keluarga di hari Idul Fitri 2024 ini sempat menuai beragam komentar dari warganet saat viral di media sosial melalui sejumlah akun Instagram. Meskipun ada saja cibiran yang datang, penggemar dan sejumlah netizen lain tetap terharu dengan keharmonisan mereka. Terlihat dalam videonya, sungkeman dimulai dari anak tertua hingga paling muda. Rizky Febian alias Iki terlebih dahulu sungkeman dengan Sule disusul dengan pelukan Hana. Putri Delina mendapat giliran kedua sembari diberikan wejangan seperti halnya Iki. A-A tetap sayang sama adik-adik, sayang sama semuanya, iya, ujar Sule lantang kepada Rizky Febian, mengutip kanal Youtube SL Media, Jumat tanggal 12 April tahun 2024. Sementara untuk putri Delina, Sule tampak meminta anak perempuannya untuk selalu bersabar dan juga sayang dengan adik-adik serta kakaknya. Setelah itu, sungkeman berlanjut ke anak ketiga dan keempat Sule, Enjan dan Ferdi. Barulah kemudian dua calon menantu, Jeffrey Reksa dan Mahalini mendapatkan giliran. Tampak Jeffrey hanya menyalami Sule, namun ia tetap mendapatkan wejangan. Kita buang semua yang buruk-buruk ya, semoga Jeffrey cepat-cepat ya sama ini, ke arah putri pujarnya sembari berharap. Barulah kemudian Mahalini melakukan sungkeman. Sule tampak meminta maaf sembari menuangkan harapan kepada Mahalini. Setelah itu, keduanya berpelukan. Tak hanya dengan Sule, Mahalini juga memeluk Iki dan adik-adiknya seperti saudara sendiri. Kalau ada salah-salah yang disengaja, mohon dimaafkan. Sebentar lagi Lini akan menjadi keluarga kita, ayah bisa nitip Aiki. Semoga Aiki bisa membimbing ke arah yang positif, ucap Sule. Usai menjalani sungkeman bersama keempat anak dan dua calon menantunya, Sule langsung menyampaikan pesan khusus kepada publik, terutama para penggemarnya. Ya semua, yang jelas kami sudah maaf-maafan. Yang terpenting itu kami sehat. Alhamdulillah kami selalu positif, anak-anak selalu positif, serulah pokoknya. Semoga kedepannya kami bisa terus seperti ini, ujar Sule sebelum menyampaikan permohonan maaf bersama anak-anaknya. Terima kasih telah menonton!